Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC NRP 31100 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana TNI Yudho Margono SEMM NRP 9168P sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Presiden Joko Yudho Margono melantik Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI pada Senin 19 Desember 2022. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pukul 11.30 waktu Indonesia Parat. Laksamana Yudho Margono melanjutkan tongkat komando yang ditinggalkan Jenderal Andika Perkasa karena memasuki masa purna tugas pada 21 Desember 2022. Namun, Andika memasuki masa pensiun sebagai pracuri TNI pada 1 Januari 2023. Pelantikan tersebut dikelar setelah DPR resmi mengesahkan Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada selasa 13 Desember 2022. Pengesahan itu dilakukan setelah Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Dia mengatakan Komisi 1 telah melakukan rapat untuk mendengarkan visi dan misi dari calon Panglima TNI. Komisi 1 memutuskan menyetujui dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Sebagai informasi, rapat internal Komisi 1 DPR RI pada Jumat 2 Desember 2022 menyepakati Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Kesepakatan itu diputuskan setelah Laksamana Yudho Margono menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Rapat internal Komisi 1 DPR RI juga menyetujui pemberhentian Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Komisi 1 DPR mengapresiasi dedikasi Jenderal Andika karena telah memajukan institusi TNI. Komisi 1 DPR RI juga menyetujui pemberhentian Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Komisi 1 DPR RI